Terima kasih telah menonton Dua orang pelaku terlihat mengawasi serta dua orang lainnya mencoba masuk ke toko dengan menjebol gembok rolling door Setelah berhasil masuk, dengan cepat para pelaku menggasak 50 unit telepon seluler yang berada di dalam etalase Selain itu, para pelaku juga berhasil membawa uang tunai di dalam laci kasir sebesar 5 juta rupiah Akibatnya pihak toko harus mengalami kerugian mencapai lebih dari 100 juta rupiah Diketahui aksi perampokan tersebut terjadi di sebuah toko seluler di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur Itu kejadiannya mulai dari jam 4 subuh, 4 subuh, 4 lebih 10 menit Itu datang mobil kaila kayak ke sini, terus parkir di sini Turun sekitar 4 orang di sini pakai masker, pakai masker, pakai ukuluk juga, terus pakai sweater semuanya Yang pertama itu pas pertama turun, yang tiga itu langsung ke sini, ya bobo gembok Kini kasus perampokan tersebut dalam penanganan satres krim Polres Cianjur Pemilik toko berharap pelaku dapat segera tertangkap Heri Setiawan, Bandung TV